oke bagaimana settingan argon aliran argonnya untuk pengelasan di aluminium kira-kira seberapa settingan argon yang keluar dari tabung ke mesin lasnya dan bagaimana settingan di argon yang menggunakan kedua metran yang berbeda dengan argon regulator yang pada umumnya disini ada dua metran dan disini hanya ada satu metran dan menggunakan gelas oke mari kita lihat ya karena untuk settingan argon ini jika aliran argonnya kurang maka akan menghasilkan pengelasan yang tidak bagus ya kita coba tutup argon ini atau kita menggunakan gas argon yang sedikit nah disini settingan argonnya saya bikin sedikit apa dampaknya terhadap pengelasan disini kurang dari 5 mari kita lihat untuk pengelasan dengan argon yang irit seperti apa ya untuk pengelasan aluminium kita coba lihat dengan settingan argon yang sedikit ya nah disini maka akan menghasilkan dampak menghitam pada plat ya jadi platnya menghitam disini nah bagaimana kalau settingan argonnya kita naikkan settingan argon disini kita naikkan disini kita coba tes nah ini kurang lebih di angka 5 ya di angka 5 5 lebih ya di angka 5 nah kita akan lihat untuk pengelasan dengan argon di angka 5 ya oke berbeda ya jadi di angka 5 ini di angka 5 jadi hitamnya ini sedikit berkurang nah kita coba di angka 10 kita akan lihat settingannya disini di angka 10 kita buka kembali run ya kita coba cek kita coba cek gas yang keluarnya masih kurang sedikit ya kita buka kembali oke ini udah disangka 10 ya kita akan coba lihat hasil pengelasannya di keluaran argon di angka 10 ini tanpa ada hitam sama sekali ya ini pengelasannya tanpa ada hitam sama sekali kita coba cek lagi disini oke tanpa ada hitam oke artinya bahwa settingan untuk mesin las aluminium ini yang tic 220 AD GJBT itu di angka 10 ya untuk gas argonnya jadi di angka 10 untuk aliran dari gas aliran dari argonnya jadi aliran argonnya itu di angka 10 ya di angka 10 ini 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 bahwa argon ini sangat berperanan penting di pengelasan aluminium atau di pengelasan stainless ya atau mesin las yang tipe ACDC mesin las yang stainless atau mesin las yang aluminium ya jadi sangat penting sekali jika argonnya kurang maka akan menghasilkan pengelasan yang hitam disini hitam ini juga hitam ini yang argonnya sesuai dengan settingan untuk pengelasan di aluminium jadi argonnya sudah sesuai bagaimana kalau settingan argonnya itu di angka 15 atau di angka 15 kita boros sedikit argon kita coba lihat kita buka kembali regulatornya supaya bisa menghasilkan di angka 15 kita coba cek di angka 15 perhatikan ya bolanya bolanya ini sudah menyentuh angka 15 kita buka sedikit lagi disini oke ini sudah menyentuh angka 15 ini termasuk pengelasan boros argon ya kita coba cek jadi ini pengelasan aluminium di mesin las tipe ACDC kita lihat sama sekali tidak ada hitam ini sama sekali tidak ada hitam disini sangat bagus sekali coba cek selai lagi disini ini sama sekali tidak ada hitam oke artinya gas argon sangat perperanan penting di pengelasan aluminium atau di mesin las aluminium untuk las aluminium yang tipe ACDC mesin las multi pro yang TIC 220AD GGBT inverter teknologi yang EGBT jadi mesin las multi pro bagaimana gas argon yang menggunakan 2 meteran ini dibanding dengan yang menggunakan glass kita coba sini kita coba jelaskan pada prinsipnya ini sama jadi untuk pengaturan gas argon keluarnya itu dari sini ini ada on off nah disini juga ada on off ya metranya 2 ini yang pertama fungsinya sama untuk pembacaan ditabung disini yang kedua adalah untuk gas yang keluar haliran yang keluar nah disini angkanya sudah cukup jelas ada angka 5 angka 10 15 20 atau angka 6 9 12 jadi lebih lebih jelas jadi patokannya itu ada di angka yang merah karena liter per menit yang keluarnya itu jadi berpatokan pada yang angka merah di angka 6 angka 9 angka 12 nah disini juga sama dia ada angka 1 disini angka 1 angka 5 angka 10 dan angka 15 jadi sama tidak ada perbedaan jadi itu settingan untuk argon di pengelasan aluminium atau di mesin last multi pro yang ACDC yang TIG 220 ADG GPT di 2 9 9 10 10